Kamis, 23 kg daging ini disita Dinas Peternakan dan Polda, Jawa Timur. Daging ini terdiri dari 10 kg daging sapi dan 13 kg daging babi. Kedua jenis daging dioplos, lalu dijual ke sejumlah pasar di kota Surabaya. Untuk mengelabui pembeli, daging babi dilumuri darah, lalu dicampur dengan daging sapi dan digantung untuk dijual. Petugas mendapatkan daging ini dari pedagang daging bernama Sariyah di Pasar Semolowaru, Surabaya. Langsung di mix, dicampur, kemudian diberikan kepada pembeli. Dan pembeli pun milih saja, daging saja tidak boleh. Jadi langsung di mix. Dengan harapan bahwa harga daging babi lebih murah dan harga daging sapi agak mahal. Jadi komposisi kalau pembeli itu akan diperbanyak dagingnya daging babi. Daging oplosan ini dijual dengan harga 100 hingga 110 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga daging babi diketahui hanya berkisar 60 ribu hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Dinas Peternakan Jati mengimbau masyarakat untuk lebih teliti membeli daging sapi di pasaran. Kalau kita lihat, perhatikan seratnya. Serat itu nggak akan bisa ditipu. Mungkin kalau warna bisa dilumuri pakai daerah sapi ya. Mungkin mereka sudah pintar bisa dilumuri dengan daerah sapi, tapi serat itu tidak bisa dibohongi karena serat itu memang sudah bawaan dari dagingnya sendiri. Tersangka pengoplos daging babi dan sapi kini dalam pemeriksaan polisi. Yudha Wardana melaporkan untuk NET. Terima kasih.